Saya tanya ke saudara Roki, saya bilang, Bung Roki, Anda ini paranormal atau Tuhan? Kok Anda bisa mengetahui suasana batin orang, Pak Jokowi iri hati, senang, atau lagi galo? Dan yang kedua, dia bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Dia nggak bisa jawab. Waktu saya tanya begitu, ada beberapa menit dia nggak bisa jawab. Setelah itu dia berdiri, dia kabur, Bang, sambil dia bilang, saya on the deal. Yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi nggak kompak itu siapa? Lihat aja, itu orang-orangnya itu siapa? Roki Gerung, Refli Harun, Hersu Beno Arief, siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Marilah kita bersatu, jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Dimana-mana terjadi perang, dimana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Prabowo itu pernah gemes gitu, dalam sebuah pidato di acara Apel Kader Gerindra yang dihadiri oleh hampir berapa ya? Ratusan ribu kalau tidak salah waktu itu angkanya ya kan, dihadiri oleh Kader Gerindra pun juga dihadiri oleh para kolega politik dari Prabowo. Gemes, gemes menyampaikan gemes ke para podcaster-podcaster, para pengamat-pengamat politik yang mencoba untuk menafsirkan langkah-langkah Prabowo. Yang tafsiran-tafsirannya justru kadang misleading, salah tafsir, cenderung ke menyerang-menyerang-menyerang fitnah gitu. Misalkan keretakan antara dirinya dengan Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Pak Prabowo itu sampai heran, gimana para ahli podcast-podcast ini seperti tahu isi kepalanya yang dia sendiri gak pernah mikirin soal itu gitu. Dan ternyata itu juga berlaku ke Pak Jokowi Dodo. Rocky Gerung itu gak pernah berhenti atau sekedar istirahat gitu ya barang sehari buat gak ngkritik Jokowi Dodo. Sampai-sampai semua kritikannya itu ibaratnya tahu aja apa yang dibenak Jokowi. Oh Jokowi itu melakukan ini dengan niatan ini dan itu. Kok tahu ya? Bagaimana caranya tahu isi hati seorang Jokowi Dodo gitu. Caranya gimana? Saya ingin tahu juga soalnya. Saya tanya ke saudara Rocky, saya bilang, Bung Roki, Anda ini paranormal atau Tuhan? Kok Anda bisa mengetahui suasana batin orang gitu Pak Jokowi kiri hati? Senang atau lagi galau gitu loh. Dan yang kedua, dia bisa mengetahui kejadian yang akan datang gitu loh. Dia gak bisa jawab. Waktu saya tanya begitu, ada beberapa menit dia gak bisa jawab. Setelah itu dia berdiri, dia kabur bang sambil dia bilang saya on the deal. Jadi ini kan harusnya kamu jawab dong gitu loh. Jangan pengecut lah. Masa kabur gitu loh. Dan kaburnya bukan di sekitar situ. Kabur langsung pulang bang. Ya mungkin dia takut juga kali ya. Saya kejar dia banget. Tapi saya waktu itu gak. Saya masih kontrol. Saya bilang, eh Rocky. Oh itu di ELSI ya? ELSI. Terus Bang Karni Elias bagaimana? Bang Karni juga sempat sewot gitu loh. Bang Karni bilang, udah-udah, udah kabur itu katanya gitu. Dan itu ada senior-senior juga bang. Kayak ada, saya lupa ya, profesor, dokter, siapa gitu. Elias Rashid. Bukan, bukan. Ada beberapa yang senior yang kami masih on air gitu. Dan dia pulang. Dan dia yang bikin ribut lah, bikin kacau lah. Setelah itu baru yang acara Aiman. Waktu kami awal pembukaan di Aiman itu berlima. Saya ada saudara Cikuh Hakim, ada saudara, apa namanya, Emanuel Ebenezer, terus Gis sama si, ada yang dari PKS Kawan Satu. Nah kita berdebat dulu, Rocky datang telah. Waktu dia datang, dia duduk. Saya begini sama dia Bang, saya begini. Dia wah senyum gak balas. Jadi ini orang dendam gitu, kalau aku lihat kan. Karena perisiwa di ILC. Karena mungkin dia kabur dari ILC itu. Saya gak tahu juga, tapi intinya itu. Dan waktu awal, ya kan kemarin saya lihat Bang Aiman mungkin salah ini ya. Memang ada beberapa yang benaranya. Dia bilang saya yang memulai. Tapi sebenarnya Rocky yang memulai Bang. Jadi saya tegur gitu dia, dia gak jawab. Saya oke lah, gak ada masalah. Setelah itu giliran dia bicara. Setelah itu dia bicara bahwa kami ini ada di sini dua narsum yang penjilat. Dan hidupnya menyakitkan. Nah itu dulu Bang. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya udah tahu bahwa dua narsum ini kan paling saya sama Emanuel Ebenezer. Kalau si Emanuel mungkin dia, dia diem aja kan. Ya kalau saya tahu lah, itu ditujukan dua orang kan salah satunya saya gitu loh. Saya bilang sama Rocky, saya bilang, Saudara Rocky, kamu lihat muka saya. Muka saya ini bersinar cerah dan hidup kami bahagia. Bukan seperti Anda, seperti pecundang yang bujangan lampuk. Tapi Bang Aiman bilang saya memulai itu. Jangan menyerang pribadi. Orang dia udah menyerang pribadi duluan. Gitu loh, dia bilang kami penjilat. Jadi silver ini ya Bang, reaktif ya. Iya, karena abis itu Bang, setelah itu kan saya mencecar pertanyaan mengenai apa pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi. Termasuk korupsinya, ya kan. Kan dia gak bisa jawab. Dia muter-muter dengan teori filsafat sama teori hukum atau politik yang gak jelas menurut saya. Gak sesuai dengan tema debat itu Bang. Karena saya tahu dia gak bakal bisa jawab Bang. Oke, ini sedikit flashback gitu ya. Ini si Valtas Mantutina dan juga Emanuel Ebenezer atau Noel sedikit bingung juga nih. Rocky Gerung kok punya bahan terus sih soal Jokowi? Kayak tahu aja sih pikiran Jokowi itu gimana gitu. Sama, Prabowo juga penasaran gimana para podcaster tuh tahu pikiran Prabowo yang bahkan dirinya sendiri itu gak ngepikirin soal itu. Lucu ya? Lucu. Yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi gak kompak tuh siapa? Lihat aja, itu orang-orangnya tuh siapa? Rocky Gerung, Revli Harun, Hersu Beno Arief. Siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang gini yang memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan sebaliknya kan kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Yang jelas-jelas dari mulut Prabowo sendiri kan mengatakan berkali-kali tuh. Bahwa kami ini sama. Niatnya sama untuk kebaikan Indonesia. Saya masuk ke kabinet Pak Jokowi. Saya melihat Pak Jokowi bekerja keras. Terakhir kemarin di acara Grindra. Bahkan dua orang yang ngomong. Sekjen ngomong dulu Pak, bagus yang Bapak kerjakan 10 tahun. Pak, kami akan lanjutkan. Nah kok sekarang yang dijadikan referensi orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo gini loh. Wartawan ya, media, masyarakat. Kalau mau melihat arahnya kemana. Lihatlah apa yang diomongkan oleh narasumbernya. Narasumber mana yang mau kita dengarkan? Kalau bukan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo mengatakan, kami kompak. Jadi bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu begitu kompak. Dan bukan sebaliknya. Terbukti dari bagaimana Pak Jokowi itu membantu proses transisi ini. Baik dari segi personalian. Dari shuffle-shuffle yang terjadi ini kan akomodasi terhadap Pak Pai Grindra. Terhadap Pak Jokowi. Lembaga-lembaga yang dibuat. Itu kan akomodasi terhadap Pak Prabowo. Badan gizi nasional. Itu akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Badan komunikasi kepresidenan. Itu juga akomodasi kepada Pak Prabowo juga. Kemudian undang-undang. Bagaimana undang-undang kementerian negara. Direvisi. Tidak lagi dikunci harus 34 pementerian. Itu untuk mengakomodasi dan membantu Pak Prabowo. Anggaran. Bagaimana anggaran-anggaran program Pak Prabowo yang quick win segala macam juga diakomodasi. Lalu disediakan anggaran yang akan disiapan kalau ada kementerian-kementerian yang baru. Kurang apa lagi kompaknya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Jadi kompak banget. Terakhir kemarin Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo. Habis itu Pak SBY ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ini kan lianggulasi yang sesungguhnya Mas Andi. Lianggulasi lagi. Ini lianggulasi politik yang sesungguhnya. Bagaimana antara tiga presiden ya. Antara mantan presiden Pak SBY. Presiden pertahana Pak Jokowi. Dan presiden terpilih Pak Prabowo. Itu kompak. Satu dengan yang lain. Teori bahwa Prabowo dan Jokowi itu pecah. Itu bukan cuma batal. Tapi juga ketinggalan zaman. Bukan cuma batal. Tapi teori pecahannya Prabowo dan Jokowi itu usang. Ketinggalan zaman. Kita sempat terkecoh sih. Maksudnya banyak media yang mengutip narasi itu dari para pembenci atau lawan politik dari Prabowo Jokowi gitu kan. Ya jelas karena lawan politik dari Prabowo Jokowi menginginkan perpecahan antar keduanya. Dua ini disebut sebagai dua matahari kembar gitu kan. Tapi kemudian begini. Kalau misalkan pengen ini ajakan sih lebih tepatnya. Kalau pengen menafsiri dan memaknai langkah politik atau sikap politik dari Prabowo dan Jokowi. Cek langsung aja ke narasumbernya. Kelangsung ke orangnya gitu. Kita bisa melihat itu simpelnya di acaranya Gerindra. Bagaimana dua tokoh ini saling lempar pujian. Pak Jokowi menyebut Pak Prabowo sebagai orang yang sangat penting. Sangat spesial kan begitu. Pak Prabowo pun juga begitu. Pak Jokowi adalah mentor politiknya. Kalau tanya soal pertahanan tanya saya. Tapi kalau soal kepemimpinan dan juga politik tanya orang solo yang satu ini. Ini sinyal keakuran. Akrab bener gitu ya. Jadi narasi-narasi itu harusnya memang terbantahkan semuanya. Karena ditunjukkan oleh Prabowo dan juga Jokowi. Di depan kamera dan juga di depan masyarakat. Itu adalah keakuran. Antara sosok Prabowo. Presiden terpilih. Dan Jokowi Dodo. Presiden yang mau habis masa jabatannya. Gitu. Lebih enak gitu. Valid maksud saya gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om swastiastu. Namo budaya. Saudara-saudara sekalian. Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi. Harus berani untuk memberantas korupsi penyelewengan. dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian. Kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya didikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Marilah kita bersatu. Jangan mau dihasut. Jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan diantara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian, di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu. Mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama, kita raik kemamburan dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan. dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini semacam jawaban ya. Jangan mudah terhasut oleh para podcaster-podcaster itu. Karena hanya dengan persatuan lah. Indonesia Mas 2045 itu nyata. Kalau ada kisruh mulu, kalau tidak bersatu, ya susah. Ibaratnya pemerintahnya sudah siap mimpin. Rakyatnya harus siap juga dipimpin. Jangan gara-gara podcaster 1, 2, 3, jadi terhasut, wah turunkan Fufafa. Kita malah tidak tahu nih, yang dimaksud Fufafa yang sebelah mana. Kenapun ketika dituduh itu Gibran, tidak terbukti juga. Nah ini tiba-tiba ada PDIP yang sudah memerapat, ingin menawarkan Ibu Puan Marani gantiin Gibran. Ya mana bisa, ikut pemilu dong 2029. Gitu Ibu Megah. Caranya. Iya kan? Iya dong. Tunggu 5 tahun lagi. Sabar Ibu. Pelantikan juga belum. Udah nawarin anaknya, jadi wakil presiden. Sabar Ibu. Sabar. Sabar, sabar. Iya kan? Iya dong. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis komentar kalian, tentang hal-hal yang barusan kita bahas. Tentang pecah belah Jokowi ini. Kayaknya emang ada yang mau ngambil manfaat, ngambil keuntungan. Mau majuin anaknya jadi wakil Prabowo. Iya kan? Bisa jadi. Kan prediksi aja nih. Tapi pecah belahnya udah mulai dari sekarang. Kalau menurut kalian seperti apa? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.